Intro Selain itu saudara persiapan terus dilakukan pengurus kota persatuan senam Indonesia Persani Pekanbaru terhadap atlet binaannya yang akan diturunkan di arena pekan olahraga provinsi Porprop ke-10 Bahkan Persani Pekanbaru telah mengintensifkan latihan persenamnya dalam program training senter tisi mandiri yang dilakukan sejak jauh hari Ketua Pengprof Federasi Panja Tebing Indonesia atau FPTI Riau Yudi Mu'isarif mengatakan setelah menerima surat keputusan atau SK kepanitiaan dari Panitia Besar PB Porprop PANPEL Panja Tebing telah melakukan rapat pematangan, persiapan dan melakukan mapping Apa-apa saja yang perlu dipersiapkan untuk pelaksanaan pertandingan Dari hasil rapat juga disepakati untuk pembukaan cabang Panja Tebing digelar pada 14 November Namun di tanggal 13 November sudah digelar pertandingan babak kualifikasi Nomor Lid Perorangan Putra dan Putri serta Boulder Putra dan Putri Yudi Mu'is menjelaskan sesuai jadwal yang telah disusun rangkaian kegiatan sudah dimulai dari tanggal 9 November Untuk kedatangan pembuat jalur Dilanjutkan kedatangan Dewan Juri dan Wasid di tanggal 10 November Serta kedatangan Kontingen di tanggal 11 November Pertandingan cabang Panja Tebing akan berlangsung 13-19 November 2022 Yang memperlombakan sekitar 17 nomor pertandingan Putra dan Putri Ada sekitar 130 atlet dari 11 kabupaten kota yang ambil bagian Minus kabupaten pelalawan Harapan dari FPTI Riau bagi panitia bisa bekerja maksimal dan mengsukseskan perpov ke 10 Riau Ini khususnya bagi cabang Panja Tebing Bagi para atlet dan kontingen juga diharapkan bisa memaksimalkan diri dalam pertandingan Dengan menjunjung tinggi sportivitas Kuenon Nas melaporkan